Oke, kita ketemu lagi di belajar programming ya Sekarang kita akan membahas mengenai javascript values Apa itu javascript values? Javascript syntax ya Mendefinisikan dua tipe dari values Yaitu fixed values, variable values Nah, fixed values disebut literal Dan variable values disebut variables Oke, kita akan membahas mengenai javascript literal ya Mereka digunakan ya, biasanya digunakan secara langsung Untuk menspesifikasikan nilai di dalam sebuah program Javascript support berbagai macam tipe literal Contohnya yaitu numeric literal disini Numeric literal menggambarkan number ya Mereka bisa jadi integer atau floating point Nah, contoh seperti disini ya Ini merupakan integer karena bulat Nah, kalau ada yang komanya seperti disini 3,14 ini floating point ya Tapi disini hanya dikenal sebagai number ya di javascript Di bahasa programan lain ini tentu harus di declare sebagai integer dan ini sebagai floating point Ya, float Oke, lalu string literal Apa sih itu string literal? String literal menggambarkan urutan dari karakter Yang ditutup di dalam single quote atau double quote Nah, contohnya seperti ini ya Hello dalam single quote Atau word dalam double quote Lalu boolean literal Apa itu boolean literal? Boolean literal menggambarkan dua buah nilai boolean Yaitu true and false Nah, contohnya disini ya True literal, true Ya, false literal, false Ya, seperti ini Jadi, ini literal Literal itu artinya sebenarnya ya Ya, paling simple gitu Paling simple, literal Ya, plain gitu Plain Ya, artinya langsung gitu Itu literal Oke, kita lanjutkan Masih dengan javascript literal ya Ada null literal ya Menggambarkan nilai null Menandakan ketidakadaannya ya Yaitu absence dari nilai apapun juga Atau objek Jadi, let null literal sebenarnya null Ya, kita benar-benar bisa define seperti ini ya Memang kita define sebenarnya null gitu Sebuah variable itu bisa Lalu undefined literal Undefined literal menggambarkan nilai yang tidak bisa didefinisikan Ya, undefined jadi ya Menandakan bahwa variable telah dideclare Tapi tidak diassign value Nah, jadi Kita bisa juga Misalkan Kita mau Definisikan ya Kita mau assign value Maksudnya, kita mau assign value Tapi belakangan gitu Belakangan ya Untuk saat ini Kita mau Ada Declare variable ya Kita mau declare variable Tapi value-nya kita belum ada nih gitu Nah, kita bisa lakukan hal seperti ini Ya, let undefined literal Sebenarnya undefined Ya Selain juga kita bisa kosongkan saja Itu bisa Nah, lalu Seperti ini Object literal Object literal itu seperti apa ya Object literal menggambarkan key value pairs Yaitu Pasangan Key dan value Key contohnya dalam hal ini itu Name Key itu kuncinya ya Artinya kuncinya Dan nilainya ini John Nah, kuncinya itu Artinya apa? Kunci itu artinya Ya, sesuatu yang Gimana ya Isinya Key itu Biasanya untuk dicari Key Key-nya gitu Nah, jadi untuk dicarinya apa gitu Key-nya ya Nah, lalu nilainya apa Seperti ini Nah, ini disebut key value ya Key value pair Itu pasangan key sama value Jadi Key-nya apa? Key-nya name Nah, nilainya apa? Nilainya John Ya Jadi, n-close itu ditutup ya Dengan kurung-kurawal Mereka digunakan biasanya untuk membuat objek Ya, ini objek literal Nah, contoh sini Red person Name sama dengan John Koma H30 Objek literal ini contohnya Jadi hati-hati ya Nanti di javascript Ada dua konsep mengenai objek Soalnya ya Kita akan bahas di video-video selanjutnya ya Ada dua konsep di javascript ya Mengenai objek itu Objek literal dan objek OOP ya Objek oriented programming Jadi kenapa javascript Konsep objek itu cukup kompleks ya Cukup kompleks Gak sesederhana di java Yang full OOP Lalu setelah itu Kita lanjutkan dengan Array literal ya Apa itu array literal? Array literal menggambarkan List dari nilai yang ditutup Dalam Kurung Kurung kotak ini ya Kurung kotak Yaitu hard bracket Ya, dalam square bracket ya Atau hard bracket Nah, ditutup ini Ya Dengan penutup kotak Contohnya sini Light numbers 1, 2, 3, 4, 5 Nah, ini disebut Array literal Ya, yang model kayak gini nih Array literal Gitu Ya, bisa perhatikan modelnya ya Lalu yang model gini Disebut Objek literal Oke, kita lanjutkan Rack exp literal Apa itu Rack exp literal ya Dia menggambarkan Regular expression Ya, rigik Yang ditutup Di dalam Forward phrases Nah, seperti ini Contohnya misalkan Light pattern Nah, dia biasanya Untuk Mengganti ya Replace Ya, atau Sourcing ya Mencari pattern Pola Di dalam sebuah Di dalam sebuah kalimat Nah, misalkan seperti ini ya Ditutup Ya, dalam A hingga Z ya Jadi, dia cari Yang pertama kali Mengandung A hingga Z ya Huruf pertamanya Mengandung A hingga Z Nah, ini merupakan Rack exp literal Nah, lalu yang terakhir Di sini itu Template literal Apa itu template literal ya Template literal Di sini Diperkenalkan Di dalam Eksmascript 6 Ya Jadi, template literal Template literal Ini konsep baru Sebenarnya Ya Karena baru ada Di Eksmascript 6 Ya I6 Dia mewakili String Yang mana Merupakan Ya Dia mewakili string Dengan embedded expression Ya Jadi, maksudnya Dia di embed Ke sini ya Jadi, nanti ini Diganti Nah, ini udah saya Terangkan ya Sudah saya jelaskan Panjang lebar Di video-video sebelumnya Jadi, dia mengizinkan String interpolation Allowing for string interpolation And multiline string Ini juga udah saya jelaskan Semuanya Ya Mereka ditutup Dalam backticks Ya, seperti ini Backticks-nya Jangan dilupakan ya Ini sangat penting Ini sebut template literal Oke, kita lanjutkan Dengan javascript comments Bagaimana Kalau kita mau kasih comment ya Dalam javascript Program ya Itu ada dua cara Yaitu single line comment Dan multiline comment Single line comment Yaitu dimulai dengan Double forward slash Ya Jadi, setiap Text Antara double forward slash Dan akhir Daripada line Ya Akan Di-ignore Ya Di-ignore Artinya tidak Digubris Ya Oleh javascript Ya Tidak dijalankan Ya Tidak akan di-executed Nah, lalu disini Multiline comments Nah, multiline comment Itu artinya Lebih dari satu baris ya Kalau komentarnya Cuma cukup Cuma cukup satu baris Kita cukup kasih Double forward slash Tapi, kalau misalkan Komentarnya lebih dari satu baris Ya, dua baris Tiga baris ya Dan selanjutnya Ya Itu bisa kita kasih seperti ini Multiline comments Yaitu dimulai dengan Forward slash Asterisk Dan diakhiri dengan Forward slash Asterisk Ya Jadi, setiap text Di antara Forward slash Asterisk Dan Eh, forward slash Asterisk Dan Asterisk Forward slash Ya Akan di-ignore Ya By javascript Ya, akan Tidak di-eksekusi ya Oleh javascript Ini multiline comments Oke Kita lanjutkan dengan Conditional statement ya Javascript Apa sih itu Conditional statement Di javascript Ya Dalam javascript ya If, else Dan swiss case Keduanya sebut Conditional statement Conditional statement Itu penyataan Kondisi ya Yang digunakan untuk Mengeksekusi Kode-kode yang berbeda Dari Kode Ya Dari Codebase Pada kondisi tertentu ya Mereka Memberikan cara Untuk mengontrol Aliran Aliran Dari sebuah program Ya Nah Perbandingannya Gimana ya If, else Switch Dan yang lain-lainnya Kita bisa lihat disini Comparison ya If, else Memberikan Lebih Flexibility Memberikan lebih banyak Kefleksibelan ya If, else Memberikan lebih banyak Kefleksibelan Karena dia bisa Menghandle Kondisi yang kompleks ya If, else Jadi kalau udah kompleks ya Pasti pakenya If, else Ya Bukan Swiss case lagi Swiss case itu Lebih cocok ketika Kita punya Single expression ya Untuk dibandingkan Ya Against multiple values Ya Ya Single expression Tapi Nilainya banyak gitu Apa aja kemungkinan nilainya Itu pakenya Swiss case ya Lalu disini If, else Juga bisa Menghandle Range ya Range Range Dan Boolean Expression ya Yang mana Swiss case Gak bisa handle Secara langsung Itu gak bisa Lalu Swiss case Bisa Kadang-kadang Lebih Readable Readable Lebih mudah Untuk dibaca Dan lebih efisien Khususnya ketika Ada Berbagai macam Option Untuk perbandingan Ya Untuk perbandingan Terhadap Sebuah variable Ya Nanti Contoh-contohnya Di Kodenya Kita akan Lihat Dan kita akan Bahas Di Site-site Berikutnya Ini perbandingan Antara If, else Dan Swiss case Jadi Kapan pakai If, else Kapan pakai Swiss case Kita lanjutkan Dengan If, else Statement Apa itu If, else Statement If, else Statement Dia Mengevaluasi Kondisi Dan Menjalankan Satu Blok Dari Kode Jika Kondisi Itu Benar Jika Kondisi Itu Salah Dia Menjalankan Alternative Block Yaitu Block Alternative Block Yang Lainnya Dari Kode Yang Dispesifikasikan Di Dalam Else Dia Bisa Juga Di Extend Dengan Else If Untuk Menghandle Multiple Condition Nah Contoh Seperti Disini Sintak If Condition Lalu Dijalankan Ini Disini Ada Block Code Yang Dijalankan Kalau Kondisi Ini Benar Kalau Salah Maka Else Nah Disini Tapi Bisa Juga Seperti Contoh Disini Sample Kita Bisa Lihat X 10 Kita Inisialize X 10 Tapi Dikatakan Disini Jika X Lebih Besar Dari 10 Maka Yang Ditampilkan Yaitu Console. X Is Greater Dan 10 X Lebih Besar Dibandingkan 10 Tapi Ada Juga Else If Jika Tidak Kita Baca Jika Tidak X Lebih Kecil Dari 10 Maka Console. Tidak Tidak Else Else Artinya Dan Yang Lainnya Jadi Kita Baca Jika X 10 Jalankan Ini Jika Tidak X Jika Tidak Dicek Lagi X Lebih Kecil 10 Jika Tidak Cek Lagi X Lebih 10 Jalankan Yang Ini Kita Bisa Melakukan Banyak Else If Ini Sebenarnya Jika Tidak Apalagi Jika Tidak Apalagi Pesyaratannya Lalu Yang Terakhir Kali Itu Jika Semuanya Tidak Else Artinya Jika Semuanya Tidak Else Artinya Pilihan Terakhir Kalau Yang Lain Udah Nggak Ada Yang Cocok Else Maka Disini Console. X Is Equal To 10 Pasti Yang Terakhir Disini Yang Paling Cocok Cuma Yang Terakhir X Sama Dengan 10 Oke Nah Ini Merupakan If Then Else Istilahnya If Then Else Jadi Ini If Segini Then Kita Tidak Tuliskan Tapi Sebenarnya Logikanya Then Kemudian Dijalankan Yang Ini Else Ini Else Masih Ingat Di video Video Sebelumnya Yang Terneri Itu If Then Else Nah Itu Kita Bisa Pake Juga Ternary Menggunakan Kompleks Kayak Gini Else If Kita Bisa Juga Cuma Dianjurkan Untuk Ternary Sesederhana Mungkin Agar Tidak Terlihat Kompleks Teribet Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Swiss Case Swiss Case Statement Nah Swiss Case Statement Ini Mengevaluasi Sebuah Ekspresi Dan Mengeksekut Code Mengeksekut Code Berdasarkan Nilai Daripada Ekspresi Itu Sendiri Ini Terutama Berguna Ketika Ada Berbagai Macem Itu Multiple Cossible Condition Itu Berbagai Macem Kondisi Yang Mungkin Untuk Mengecek Terhadap Sebuah Variable Contoh Disini Swiss Expression Jadi Dia Ngecek Expression Ini Terhadap Value Value Ini Terhadap Nilai Nilai Ini Jadi Swiss Expression Yaitu Ekspresinya Misalkan Tadi X Sebi X Sebi-besar Dari 5 Case Misalkan True Case False Case Apa lagi Itu Jalankan Apa Seperti Itu Contoh Swiss Case Jadi Swiss Expression Case Case Artinya Kasus Kasus Apa Kasus Apakah Value Satu Kalau Value Satu Jalankan Kode Block Ini Break Artinya Keluar Jangan Lupa Break Ini Penting Sekali Agar Dia Tidak Mengecek Untuk Nilai Selanjutnya Karena Dia Sudah Masuk Ke Dalam Nilai Ini Case Value Satu Maka Dia Tidak Tidak Perlu Dan Tidak Boleh Mengecek Selanjutnya Terus Langsung Keluar Kalau Cocok Case 100 Case Atau Berapa Juga Tidak Ada Batas Lalu Yang Terakhir Kita Kasih Default Default Kalau Semua Case Ini Tidak Terpenuhi Dijalankan Block Kode Ini Artinya Kita Bisa Lihat Disini Expression Artinya Expression Yang Mana Nilainya Ini Sedang Dibandingkan Case Value X Case Value X Masing Case Menggambarkan Kemungkinan Nilai Dari Ekspresi Kemungkinan Nilai Dari Ini Break Digunakan Untuk Keluar Dari Swiss Block Ketika Match Match Case Ditemukan If Omited Artinya Kalau Tidak Kita Berikan Break Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Sebelumnya Eksekusi Akan Lanjut Konek Case Kesini Jika Bahkan Jika Nilai Tidak Match Bahkan Jika Nilai Tidak Match Tetap Akan Lanjut Ya Saya Rasa Bukan Masalah Nilai Tidak Match Bahkan Jika Nilai Match Bahkan Jika Nilai Match Dia Akan Tetap Lanjut Jadi Kalau Nilai Cocok Juga Tetap Lanjut Bukan Bukan Nilai 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 Tidak Otomatis Lanjut Jadi Kalau Catch Value 1 Tentu Bukan Value 1 Tentu Dia Lanjut Value 2 Mohon Maaf Disini Mungkin Ada Kesalahan Ketik Swiss Case Disini Harusnya Even If The Value Does Match Does Match Oke Nah Lalu Disini Default Default Itu Optional Pilihan Boleh Ada Boleh Enggak Dieksekusikan Jika Tidak Ada Satupun Juga Dari Nilai Nilai Ini Yang Sesuai Dengan Ekspresi Oke Jatuh Kedalam Order Block Yang Default Ini Oke Kita Lanjutkan Nah Seperti Disini Contoh Switch Case Let Day Kita Inisial Is Monday Switch Day Case Monday Kalau Day Itu Monday Consol Lock Is Monday Break Nah Udah Selesai Jadi Dia Hanya Tampilkan Is Monday Dia Tidak Tidak Dia Tidak Masuk Kedalam Default Juga Tidak Tapi Anggaplah Disini Wednesday Anggap Disini Inesialize Wednesday Maka Disini Case Monday Case Tuesday Tidak Cocok Semua Dia Tidak Masuk Kedalam Lagi Cek Case Selanjutnya Yaitu Case Tuesday Tidak Cocok Juga Otomatis Masuk Ke Default Otomatis Jadi Tampilkannya Is Some Other Day Of The Week Oke Nah Seperti Itu Contohnya Swiss Case Oke Kita Lanjutkan Sekarang Dengan Javascript Loops Looping Dalam Javascript Memungkinkan Kita Untuk Mengeksekute Satu Block Dari Kode Secara Berulang Jadi Looping Itu Memungkinkan Kita Menjalankan Sebuah Block Kode Tapi Secara Berulang Ada Beberapa Tipe Loops Yang Ada Dalam Javascript Termasuk For Loops Melalui Satu Block Kode Beberapa Kali Lalu For In Loops Melalui Properties Dari Sebuah Objek For Ops Loops Melalui Nilai Dari Iterable Object Iterable Object Itu Objek Yang bisa Dilup Itu Iterable Object Loops Objek Istilahnya Objek Yang bisa Dilup While Loops Melalui Sebuah Block Kode Ketika Kondisi Yang Dispesifikasikan Itu Benar Ini Kita Akan Lihat Semuanya Contoh Contohnya Di Slide Berikutnya Dual Juga Loop Melalui Satu Block Dari Kode Ketika Kondisi Yang Dispesifikasikan Benar Tapi Disini Ada But Nya Kalau Dual But Mereka Dual Ini Akan Menjalankan Paling Satu Kali Dulu Satu Kali Dulu Jadi Apakah Kondisi Kondisi Spesifikasikan True Atau Tidak Untuk Dual Dia Akan Masuk Dulu Dia Akan Jalankan Dulu Minimal Satu Kali Meskipun Kondisi Tersebut True Or False Benar Atau Salah Jadi Dia Nggak Ngecek Dulu Karena Nggak Ada Checking Di Dual Nggak Ada Checking Di Dual Nggak Ada Checking Checking Belakangan Jadi Jalankan Dulu Kodenya Baru Diceking Itu Dual Jadi Minimal Jalankan Dulu Satu Kali Kerja Dulu Sekali Baru Nanti Dicek Belakangan Kalau Dicek Nggak Sesuai Baru Dia Akan Stop Tapi Kalau Dicek Sesuai Dia Akan Lanjutkan Lagi Itu Dual Jadi Minimal Satu Kali Sudah Dijalankan Itu Untuk Dual Sampai Sini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih Semuanya